Hey guys, selamat buka puasa to all of my Muslim friends. Hari ini mari kita berbuka dengan Kopi Domo. Hi everyone, happy Ramadan to us all. Semoga kalian hari ini puasanya lancar-lancar aja. So as you can see, di depan aku ini udah ada 3 minuman. Ini semuanya dari Kopi Domo. If you guys have heard of it before, Kopi Domo ini ownernya itu Erika Carlina. She's a very famous influencer. Jadi aku penasaran banget. This is my first try. Jadi aku sekalian mau nyobain ini sembari buka puasa. Jadi ini sebagai tajil. Nah kebetulan di menu-minuman mereka itu, mereka juga punya menu-menu spesial Ramadan. Jadi kayak ada minuman khusus buat tajil. So obviously I had to try that. Karena ini kayak pas banget kan. Kita lagi bulan Ramadan dan kita lagi puasa. Jadi pas banget aku pengen nyobain tajil dari Kopi Domo ini sembari kita buka puasa hari ini. Jadi tajil pertama kita adalah yang ini namanya Domo Tajil Kolak Pisang. And the second one right over here namanya Domo Tajil Ketan Hitam Makiyaro. Nah jadi karena tajilnya mereka cuma ada 2 menu. Jadi aku memutuskan untuk sekalian nyobain kopinya mereka juga. Di sini ada kopi signaturnya mereka. This is the coffee. Namanya Domo Kiyaro Pink. I'm excited to try this one. Ini kayak dari charcoal gitu. Jadi aku bener-bener penasaran banget sama yang ini. Tapi let's just try tajilnya dulu. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih rasanya kopi Domo punyanya Erika Carolina. Dan kalau kalian penasaran juga coffee shop yang memiliki menu-menu tajil ini tuh sebenernya apa aja sih isinya. Then keep on watching and let's get started. Okay you guys let's try the first drink Domo Tajil Kolak Pisang. Ini lucu banget gak sih? Kayak aku baru pertama kali juga sih dengerin sebuah coffee shop. Terus mereka punya menu tajil. Tapi tajilnya tuh bukan kayak hanya dessert gitu loh. Biasanya kan tajil tuh kayak dessert ya. Wujudnya tuh kayak dessert gitu kan. Tapi ini tuh kayak minuman. This is a very very smart innovation. Okay let's just try it out. Aku bakal pop it out first. Do we have to mix this? Kayaknya kita harus mix dulu ya. This literally looks so refreshing. Kayak bener-bener fresh banget gitu loh rasanya. Jadi harga dari si kolak pisang ini, I will insert it on my left side over here. Jadi kalian bisa langsung cek aja. By the way aku pesen semua ini dari GrabFood ya. Jadi if you guys wanna check out the place, bisa langsung aja ke outletnya di jalan Tebet Barat 4. Cuman kalau mau lebih simpelnya lagi kayak aku, aku sih pesennya via GrabFood ya. And by the way mereka aktif banget loh. Mereka tuh udah buka dari pagi. Kalau nggak salah dari jam 8an deh. 7 atau 8 gitu ya. Pokoknya mereka udah buka dari pagi. Kayak aktif banget. Nah keterangan dari minuman domuk kolak pisang ini. Bentar aku nyontek dulu ya. Ooh that's a lot of ingredients. Jadi ini tuh ada sagu mutiara, coconut sugar, banana latte, sama macchiato. Pas aku baca ingredientsnya tuh kayak... It sounds so refreshing. Kayaknya enak banget dan seger gitu ya. Cheers! Wow! That's good! That's really really good. Oh my god, I can't stop drinking it. Aku pengen ngejelasin terus kayak udah dulu, udah dulu. Tapi kayak pengen I wanna take another sip terus gitu loh. Ini nih, it tastes like banana milk. Kayak bener-bener banana banget. And for the record, I love bananas. Jadi ini tuh bener-bener milky banget. Terus pisang banget. Terus si butiran mutiaranya tuh lembut ya. Bukan yang mutiara yang popping bubbles, yang bener-bener yang kres-keres gitu. Bukan yang kayak gitu. Tapi bener-bener mutiara yang lembut gitu. Menurut aku ini pas banget untuk buka puasa. Sebagai tajil ini pas banget sih. Dan menurut aku ini pinter ya. Kayak apa ya? Untuk membuat menu ini pinter sih. Karena ini refreshing. Manis. Menurut aku dia manisnya tuh pas banget. Kayak pas banget bersahabatnya untuk perut kita gitu loh. Kayak bener-bener manisnya tuh pas gitu loh. Enak, enak, enak. Menurut aku enak. Sago mutiara-nya kerasa. Coconut sugar-nya kerasa. Denara latte-nya kerasa. Yang gak kerasa itu si macchiado-nya menurut aku ya. Dan sebenernya aku sih kalau untuk buka puasa ya. Ini bukan kita ngobrol sebagai coffee lovers ya. Tapi sebagai buka puasa. Menurut aku kalau buka puasa langsung dengan kopi. Kan agak berbahaya ya. Gak tau sih bahaya apa enggak ya. Cuman kalau buat aku kayaknya aku gak kuat ya buka puasa. Langsung minum kopi gitu. Cuman katanya ini di dalamnya ada macchiado. But I really can't taste it. Like not at all. Yang aku rasain tuh ini lebih ke arah banana milk-nya gitu. Jadi menurut aku ini pas banget untuk buka puasa. Ini cocok banget sama perut aku. Dan ini gak bakal bikin masih fix banget. Terus kayak macchiado-nya gak kerasa sama sekali. Bener-bener even said about it. Justru aku happy gitu loh. Kayak yay macchiado-nya gak kerasa. Jadi kayak pas buka puasa tuh ini lebih ke refreshing. Ke arah buah-buahannya. Ke arah si pisangnya gitu. By the way aku bukan kayak coffee lovers banget. Kayak biasa aja. Kalau kalian udah pernah nonton video aku yang sebelumnya. Disitu you know that I'm not like a big fan of coffee. Bener-bener bukan yang coffee lovers banget. Yang aku paham selok bulu kopi. Cuman I do like coffee. Dan aku suka the taste of coffee. Cuman untuk buka puasa menurut aku lebih cocok minuman yang seperti ini. Yang lebih refreshing. Lebih manis. Tapi slightly sweet. Yeah by the way. Menurut aku toppingnya tuh dia gak pelit sama sekali. Ini sih butir-butiran mutiara-nya tuh banyak banget isinya. As you can see from the bottom. Tuh liat gak? Keliatan gak sih? Jadi kayak there's so much of the pearls gitu loh. This is literally so good. Menurut aku enak sih ini. And I'm like such a banana lover juga. Jadi emang I love this one. Cita myself. Oke you guys. Mari kita nyobain minuman tajil selanjutnya. Which is this one. Ini namanya Domutajil Ketan Hitam Macchiaro. And I'm also gonna insert the price over here on my last side. Ini isinya kacang merah. Sagu mutiara. Ketan hitam latte dan macchiaro juga. Aku suka deh. Yang barusan kan namanya banana latte. Terus ini tuh ada ketan hitam latte. Kayak lucu banget gak sih? Kayak cute banget ketan hitam dibikin latte. Oke let's try it out. Yaudah ya kita cobain ya. Kayaknya kita mix juga. I feel like we have to mix it again. Ini warnanya obviously ada hitam-hitamnya. Karena kan ketan hitam ya. Jadi dia tuh kayak mixed antara ketan hitam sama kayak warna putih gitu. Tapi jadinya kayak warna blueberry ya. Agak ke purple-purplean sedikit gitu. Ketan hitam kan sebenernya gak terlalu hitam banget ya. Kayak agak-agak purple juga. Oke it's mixed. So I'm gonna try this out. Cheers! Ini rasanya lucu. Yang ini tuh rasanya lebih ke kacang merahnya ya. Ketimbang ketan hitamnya menurut aku. Dia lebih kayak kerasa banget. Dan bahkan tuh ada kacang merahnya. Bener-bener literally ada kacang merah di dalamnya. Bener-bener ada buletan kacang merah. Jadi kayak rasanya lucu. Ini lebih kayak ini loh. Apa namanya? Chinese dessert. Chinese dessert kan ada tuh yang kayak es kacang merah kalian tau kan? Es kacang merah. Ini tuh kayak es kacang merah tapi fair sih minumannya. Menurut aku ini juga inovatif. Dan yang aku suka dari dua minuman yang udah aku cobain ini ya. Dari si banana ini sama yang red bean. I feel like sugarnya tuh pas banget. Jadi aku gak terlalu suka juga ya minuman yang terlalu manis. Dan dua-duanya tuh sama sekali. Gak manis, giyum, enek gitu. Gak sama sekali. Gak. Jadi ini tuh lebih ke arah. Slightly sweet tapi refreshing gitu. Menurut aku yang tajil ketan hitam ini juga gak kerasa macchiadonya sama sekali. Jadi bener-bener gak ada rasa kopinya sama sekali. By the way macchiado tuh kopi bukan sih? Aku gak terlalu paham ya sebenernya. Aku harus double check dulu ya. Karena aku takut salah. Tapi kalau itu beneran kopi. Berarti bener ya yang aku bilang. Dia gak kerasa kopinya sama sekali. Di yang banana gak kerasa. Terus yang di red bean ini yang ketan hitam juga sama sekali gak kerasa. Kalau aku disuruh milih antara dua drinks ini. Kolak pisang atau ketan hitam. Aku bakal milih yang kolak pisang. Karena I like bananas more than ketan hitam. Nah tapi kalau misalkan buat sarapan. Kalian tau kan bubur kacang hijau. Kalian tau kan ada kacang hijau-nya doang. Atau bubur ketan hitam-nya doang. Atau bubur ketan hitam dicampur bubur kacang hijau-nya. Jadi kayak di mix gitu. Nah kalian tiem yang mana? Kalau aku personally jujur aku lebih suka ketan hitam. Cuman di minuman ini dia tuh selain ketan hitam. Dia juga ada kacang merah kan. Jadi dia gak bener-bener special di ketan hitam. Makanya aku lebih prefer yang ini ketimbang yang ini. Tapi kalau misalkan dia gak ada kacang merahnya di yang ini. Dan dia full ketan hitam. Pasti aku bakal suka banget. Karena aku emang suka banget ketan hitam. Oke you guys. Tagile-nya udah aku rasain. Udah aku cobain. Dan sekarang aku bakal nyobain minuman ketiga kita. So I'll be right back. Oke you guys. I am back. And I am ready to try our last drink. Ini adalah coffee signature-nya dari mereka. Namanya Domu Kiado Pink. So let's try it out. Let's pop it. Should we mix it or not? I don't know. By the way semua minuman ini pas dateng kan dingin ya. It looks so refreshing. Cuman seperti biasa aku harus menunggu sampai minumannya udah gak dingin lagi. Sampai SS-nya udah mencair. Karena ya this girl has a mandel. Dan aku gak bisa minum dingin. Kalau enggak malamnya demam, Shay. Oke you guys. Let's try this out. Cheers. Ini kopi banget ya. The reason that I ordered this one. Jadi mereka kan banyak tuh pilihan kopinya. Tapi kenapa aku pilih yang ini? Karena di menu grab food itu ditulisnya yang ini tuh kayak signature drink-nya dari mereka. Jadi aku pesen yang ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia lucu banget bentukannya. Let's see. Bentukannya tuh kayak ada pink-pink foam-nya gitu di atas ya. Kalau dari gambarnya sih kayak gitu. Cuman kayaknya ini karena udah lama-kelamaan aku diemin. Jadi dia kayak gak kelihatan pink lagi. Tapi tadi sih pas dateng aku ngeliat dia emang kayak ada pink-nya gitu. And it's so cute. Kayak gemes banget. Kayak pengen nyobain. Terus yang ketiga. Alasan ketiga kenapa aku pesen ini adalah. Dia tuh minuman charcoal. Dan aku penasaran. Minuman charcoal tuh rasanya kayak gimana. Dan ternyata minuman charcoal tuh rasanya seperti kopi aja. Mungkin charcoal-nya tuh lebih ke warnanya atau pewarna atau gimana. Aku kurang paham juga tapi ini lebih ke minuman coffee. Jadi kalau dari keterangannya. Domo Chiado Pink ini dia itu perpaduan dari kopi macchiado dan charcoal. Menurut aku ini rasanya bener-bener kopi banget. Dan ini bukan tipe kopi yang creamy ya. Kalau untuk minuman yang ini. I'm sure yang lainnya kopinya lebih creamy. Karena mereka emang signature dari mereka sih katanya kopi-kopinya dari kopi domu ini lebih ke arah creamy. Karena setau aku si kopi domu ini tuh awalnya dibentuk itu gara-gara. Jadi dia pengen bikin coffee shop dimana coffee shop itu menjual kopi-kopi yang aman buat orang-orang yang mempunyai sakit mah. Let me try this again. Menurut aku kalau kalian pecinta kopi. Dan kalian tipe yang kopi tiap hari. You will like this one. You will definitely like this one. Jadi favorit aku dari ketiga minuman itu is definitely the banana. Bener-bener kolak pisangnya tuh kerasa banget. Banana latte-nya tuh kerasa banget. Tapi kalau misalkan kalian mikirin kayak kolak pisang. Seperti kolak pisang yang biasa kalian makan buat buka puasa. Itu rasanya bukan kayak gitu ya. Kalau itu dibikin minuman kayaknya enak banget. Ini beda. Ini tuh lebih ke arah banana milk. Lebih kayak banana latte. Tapi ada mutiara-mutiara kecil. Tapi yang bisa kalian makan. Tapi bukan yang popping boba. Tapi mutiaranya tuh kayak mutiara sagu gitu. Jadi kayak super enak banget menurut aku. So I would totally recommend this one. Jadi kalau misalkan kalian mau cobain beli. Buat buka puasa menurut aku. Aku rekomendasiin yang ini. I love it. It's really really good. Oke you guys. Kita udah sampai di akhir video kita kali ini. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa untuk pesen kopi dumu. If you guys wanna try it out. I totally recommend this one. Once again. Jangan lupa dicobain. Selamat menjalankan ibadah puasa. To all of my Muslim friends. Tetap semangat. And I'll see you next time.